Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di SPP TV yang akan membahas alur cerita senitron Dewi Rindu Ya sebelum ke pembahasannya, baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dahulu Dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan dengan alur ceritanya Ya yang dimana kali ini disini terlihat Dewi dan Rangga disini Dewi pun mengatakan terhadap Rangga bahwa disini Rangga sangat-sangat cakep Terpesonalah disini Rangga terhadap Dewi bahwa Dewi yang telah mengatakan cakep terhadap Rangga Rangga pun mengatakan sebaliknya kepada Dewi Dewilah yang sangat-sangat cantik dan jelita Disinilah momen-momen yang terindah bagi Rangga dan Dewi kali ini Yang ternyata kemesraannya membikinkan semuanya geger Bahwa disini Dewi dan Rangga semakin saja mesra Dan kelihatan disini ya para sobat-sobat semua Rangga dan Dewi pun makin saja kemesraannya ditonjolkan Sehingga disini Rangga pun tidak bisa berbicara apapun terhadap Dewi yang sangat-sangat trauma Melihat keanggungan Dewi yang sangat-sangat cantik jelita ini Ternyata disini ya para sobat-sobat semua Rangga dan Dewi yang akan mengadakan konser tersebut Sehingga disini yang mengadakan konser tersebut yang entah apa yang dilaksanakan oleh Dewi dan Rangga kali ini Dan acara apa ya para sobat-sobat semua Sehingga disini Rangga dan Dewi pun telah menyanyi Dan kemesraan mereka pun membuat semua penonton pun menjadi buffer Dan kebeperan penonton pun membuat disini seseorang yang tidak suka terhadap Dewi dan Rangga kali ini Yang ternyata disini ada seseorang anak buahnya pun juga banyak ya para sobat-sobat semua Dan kelihatan seseorang tersebut pun ini yang entah siapa namanya Karena disini seseorang tersebut pun menginginkan Dewi ada di dalam pelukanya ataupun di hadapannya Disini seseorang tersebut pun meminta kepada anak buahnya bahwa Dewi harus ada dalam pelukanya Akankah disini Dewi diambil oleh seseorang tersebut Karena disini Dewi yang sangat cantik dan jelita ini membuat terpesona semua orang Sehingga disini bapak-bapak tersebut ini pun menginginkan kehadiran Dewi di dalam pelukanya Akankah disini Dewi diambil oleh seseorang tersebut dan besar kemungkinan disinilah detik-detik kehilangan Rangga Dan kehilangan Dewi kali ini dan Rangga pun akan sontak saja terkejut Karena disini Dewi pun tidak ada ya para sobat-sobat semua Ya kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini disini terlihat Maya yang tergesah-gesah dan lari-lari ya para sobat-sobat semua Entah apa lagi yang Maya rasakan dan Maya ketahui bahwa disini Maya pun sangat menangis Dan Ibu Pita pun menghampiri Maya yang ternyata disini ya para sobat-sobat semua Maya dan Ibu Pita telah tertabrak Dan pada akhirnya disini Ibu Pita pun sontak saja terkejut saat kedatangan Maya yang begitu Maya lari-lari Entah kenapa dengan Maya kali ini ya para sobat-sobat semua sehingga Ibu Pita pun sontak saja terkejut saat kedatangan Maya kali ini Dan Maya disini menceritakan semuanya terhadap Ibu Pita Ternyata disini Maya sudah mengetahui hal tersebut bahwa disini Adrian sudah selingkuh bersama April Dan mempunyai anak dalam kandungan April itu adalah anak Adrian Disinilah Maya yang sangat-sangat cemburu atas keberadaan April dan Adrian kali ini yang ternyata disini sudah mengkhianati Maya kali ini Dan disini Ibu Pita pun besar kemungkinan akan merencanakan ataupun strategi yang ia rencanakan agar disini April menderita hidupnya Karena disini Ibu Pita tidak mau bahwa Maya kali ini yang telah menderita hidupnya oleh ulah April kali ini Dan Ibu Pita pun akan menyusun rencana ya para sobat-sobat semua untuk menghancurkan April kali ini Yang ternyata disini April sudah masuk dalam perangkap Ibu Pita karena disini April sudah membuat hidup Maya menderita Kali ini Ibu Pita pun akan bertindak ya para sobat-sobat semua Karena Ibu Pita disini melihat kebersedihan Maya kali ini yang terus hari demi hari meneteskan air mata Disinilah Ibu Pita tidak mau bahwa menantu tersayangnya kali ini telah menangis ya para sobat-sobat semua Kali ini Ibu Pita pun tidak rela bahwa menantu tersayangnya telah menangis Ya kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini disini terlihat Dewi Yang telah tertabrak dengan seseorang laki-laki yang disini suruhan oleh seseorang laki tersebut Yang entah siapa disini ya para sobat-sobat semua Sehingga Dewi pun disini akan dibawa besar kemungkinan disinilah Dewi yang akan dibawa oleh seseorang laki tersebut Karena laki tersebut ini sangat-sangat mengagumi Dewi dan mencintai Dewi besar kemungkinan Disinilah detik-detik kehilangan Dewi karena Dewi yang akan dicuri oleh seseorang tersebut Di saat di pesta gelap ini ya para sobat-sobat semua Rangga pun mencari kemasanah kemari keberadaan Dewi yang entah Dewi kemana Sehingga Dewi pun menghilang entah kemana ya para sobat-sobat semua Sehingga Rangga pun kali ini mencarinya kemasanah kemari Besar kemungkinan disinilah Rangga yang telah mencari Dewi Yang keberadaan Dewi kali ini entah dimana ya para sobat-sobat semua Besar kemungkinan disinilah Rangga akan kehilangan Dewi Karena Dewi akan dicuri oleh seseorang lelaki misterius tersebut Ataupun disini seseorang lelaki tersebut pun tidak mengetahui Apakah disini seseorang lelaki ini adalah suruhan dari Mr. King Yang kali ini disini Mr. King adalah musuh dari Rangga Besar kemungkinan disinilah rencana Mr. King yang kali ini Yang akan merencanakan bahwa Dewi akan diculik secepatnya ya para sobat-sobat semua Besar kemungkinan akankah disini Rangga bisa menyelamatkan Dewi kali ini Yang ternyata disini Dewi akan diculik oleh seseorang tersebut Besar kemungkinan disinilah Rangga akan menyelamatkan Dewi Yang telah dari ancaman seseorang lelaki yang tidak dikenal ini ya para sobat-sobat semua Besar kemungkinan disinilah Rangga akan tetap mencari Dewi kali ini Yang ternyata Dewi telah hilang ya para sobat-sobat semua Dan lelaki tersebut ini entah ada hubungan apa bersama Dewi Sehingga disini lelaki tersebut ini menginginkan kehadiran Dewi Besar kemungkinan disini ada rencana ya para sobat-sobat semua Lelaki tersebut ini menginginkan Dewi yang ternyata disini besar kemungkinan suruhan Mr. King tersebut Besar kemungkinan Dan adakah ada yang lain selain Mr. King tersebut Besar kemungkinan disinilah Seorang tersebut ini ataupun lelaki ini yang menginginkan Dewi Besar kemungkinan Dewi disini adalah perempuan yang pintar Dan disinilah menginginkan Dewi kali ini Dengan inilah orang tersebut ini menginginkan Dewi ya para sobat-sobat semua Itulah yang akan terjadi di malam nanti ya para sobat-sobat semua Dewi yang akan hilang dan akan dicuri oleh seseorang misterius ini Ataupun seorang lelaki tersebut Semoga saja kita doakannya para sobat-sobat semua Agar Rangga bisa mengembalikan lagi Dewi Dan yang sedang mencari Dewi ini Semoga saja Dewi ditemukannya para sobat-sobat semua oleh Rangga kali ini Yang ternyata disini Dewi telah dicuri oleh seseorang tersebut Besar kemungkinan disinilah Rangga yang tidak mau kehilangan Dewi kali ini Dan Rangga pun akan selalu mencari Dewi kemana Dewi pun berada Ya para sobat-sobat semua mungkin hanya ini di alur cerita sinetron Dewi Rindu Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh